FITNAH BAHWA 20% INI SBY YANG MAU Nah itu saya rasa ini jahat Kolius Sungkarisma Baru saja mengajukan Yudisial Review kepada Mahkamah Konstitusi Kolius, sudah dimasukkan permohonannya? Ya, sudah Mau memperjuangkan hak masyarakat Indonesia Dan maju sendiri tidak pakai lawyer Bismillahirrahmanirrahim Kami perwakilan dari rakyat Indonesia yang menggugat Hari ini mendatangi Mahkamah Konstitusi Untuk menggugat Mahkamah Konstitusi Terkait masalah cabut presidensial threshold 20% Karena sesuai pasal 222 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Bertentangan dengan pasal 6 dan 6A ayat 2 Undang-undang dasar 1945 Salam 0% Salam 0% Salam 0% Salam 0% Salam 0% Salam 0% Untuk Indonesia lebih baik Untuk Indonesia lebih baik Hidup rakyat Hidup rakyat Allahu akbar Allahu akbar Ingat kodolatan adalah di tangan rakyat Kami dari DPD selalu berada di belakang rakyat Allahu akbar DPD hebat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami perwakilan dari Rakyat Indonesia Dan DPD RI HMI MPO PPMI Hari ini tanggal 27 Desember 2021 Mendatangi Mahkamah Konstitusi Untuk menggugat presidensial threshold 20% Karena tidak sesuai dengan konstitusi kita Maka dari itu kami datang ke sini Minta kepada Mahkamah Konstitusi Untuk segera cabut presidensial threshold 20% Karena Pasal 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Bertentangan dengan Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang dasar 1945 PT 0% Indonesia yang lebih baik 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 Hidup rakyat Indonesia Hidup rakyat Indonesia Ingat keudalatan adalah di tangan rakyat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aduh kaki gue sakit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat era sekalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren jadah Saya bersama dengan Lius Sungkarisma Selamat siang kok Selamat siang Jadi Kolius Sungkarisma Baru saja mengajukan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi Geruduk MK Minta 0% juga Betul Sama seperti permohonan terdahulu Peri Juliantono Para anggota Dewan Perwakilan Daerah Dan Gatot Normantio Kolius sudah dimasukkan permohonannya Ya sudah Karena apa ya Ini bentuk tanggung jawab kita Terang-terangan Setelah mendengar Bung Repri harus menjelaskan Panjang lebar Termasuk Fitna bahwa 20% ini Pak SBY yang mau Nah itu saya rasa ini jahat Kita harus clear Kita harus jelaskan ke masyarakat Bahwa ini bukan Pak SBY punya mau Itu partai-partai besar yang mau Makanya saya sampai malam Kita persiapkan Kita masuk Dan ini saya berkeyakinan Hakim MK akan pakai hati murahnya Karena ini bukan buat kepentingan Kita-kita pribadi Kepentingan membangun negeri ini Secara jujur dan adil Luar biasa ini Bung Repri Tolius Apa dasar permohonannya tadi Yang paling Tolius Tekankan Aduh Udah paling kelihatan bener itu Ada pasal 222 itu Itu Undang-undang pemilu ya Undang-undang nomor 7 2017 Iya pasal 222 itu 23 kali itu Itu Jelas Bertentangan Karena di undang-undang dasar 45 Iya Gak ada tentang threshold 20% Iya Itu hanya Partai politik peserta pemilu Itu punya hak Untuk mengajukan Calon presiden dan wakil presiden Yang namanya hak Tidak boleh diambil Gak boleh Soal dipakai atau tidak Soal lain Terserah Dan nanti rakyat yang nentukan Pesan yang penting ini Partai gede Jangan takut Partai yang udah besar Cari orang bagus Ajukan ke masyarakat Kalau memang itu bagus Partainya akan dapat Limpahan suara Dan pasti menang Calon juga bagus Pasti menang Iya Tapi jangan mematikan kesempatan Jangan akal-akalan Aduh Itu kejahatan loh Bukan pinter itu Itu kejahatan Tapi kejahatan jangan jauh-jauh Jarak di sini jaga Jarak di sini jaga Kalau nggak nanti gubernur yang salah Kesian Oke Oke Kholius Di belakang Kholius Bawa Spandu Bisa nggak dikentangkan di sini Spandu Sambil cerita juga Bentangin Banteng di sini Sama itu Tukang ributnya Iya sobat daerah sialian Mudah-mudahan suara saya jelas ya Mudah-mudahan suara saya jelas Itu Di belakang juga ada Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tamsil Indro Wahera Indris Juga sedang mengajukan Judicial Review Dan ini Kholius Membawa Spandu Ini Bunyinya apa Oke Maju lagi ya Lebih maju lagi Cukup Cukup Jelas ya Jelas ya Ini Kholius Buatnya baru semalam ini Cabut presidensial Tresho 20% Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bertentangan dengan Pasal 6 Tentang pemilihan presiden Di konstitusi ya Dan Pasal 6A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Oligarti Pakul Jangan Kianati Rakyat Ya kan Jadi Jadi Sobat erang Sekalian ya Kholius ini Adalah Contoh Warga negara Yang baik Yaitu Mau memperjuangkan Hak masyarakat Indonesia Dan maju sendiri Tidak pakai Lawyer Gak usah Walaupun Sempat belajar dulu Sama Refri Harut Sebentar Refri Harut Yang memprovokasi Saya Refri Harut Memberikan penyadaran Ini supporternya Coba lihat Kelihatan ya Kelihatan ya Kelihatan ya 25% Alah Alah Jadi Sobat erang Sekalian Mudah-mudahan Dengan ini Nanti Kita Cukup Cukup Bisa Menggeruduk MK Dinaikkan lagi Oke Tamsil Tamsil Iya Bacara dulu Ref Berangkat ya Oh Iya Ada Berangkat lagi Malam-malam Sekarang ini Malam-malam Oh Ada 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 Ini ada Ini disini Selain Closing statement Silahkan Closing statement Closing statementnya Itu harus Kenceng-kenceng Dengerin Dengerin Orang udah capek Emangnya Nggak ada kerjaan Tapi karena penting Semua ngumpul Jangan Jangan pikir Rakyat Nggak tahu lho Kalau ada Hakim MK Yang mulai miring-miring Kita tahu tuh Kita catat tuh Ya Tapi Ada keyakinan lah Kalau sekarang Makanya kita maju Karena kita yakin Masih yakin Dengan Hakim-hakim MK Masih berani Dan masih Independent Insya Allah Insya Allah Weet